La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni nikmat iman dan islam Dan tidak lupa salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Alkisah ada dua orang pria yang saling bersahabat dari Bani Israel Satunya ahli ibadah dan satunya lagi adalah pendosa Setiap kali yang saleh ahli ibadah itu melihat kawannya berkubang dalam kemaksiatan Ia selalu menasihati dan menyuruhnya berhenti Hal itu terus berulang terjadi Yang saleh selalu menasihati Hingga temannya yang pendosa merasa jengah Dia berkata kepada temannya yang saleh itu Menyingkirlah biarkan aku melakukan apa yang aku mau Jangan jadi malaikat yang selalu menasihatiku Mendengar penuturan temannya yang kasar itu Pria saleh kemudian berkata Kamu tidak akan diampuni oleh Allah SWT Kamu tidak akan masuk surga Kedua orang itu kemudian meninggal Pria pendosa di akhir hayatnya bertaubat Ketika mereka menghadap kepada Allah SWT Pria yang saleh itu harus merasakan buntut akibat ucapannya itu Dia seolah lebih tahu dan lebih berkuasa daripada Allah SWT Dengan ucapannya kepada temannya sang pendosa itu Allah SWT kemudian memasukkan pria ahli maksiat ke dalam surga Dan justru memasukkan pria saleh ke dalam neraka Hal ini tidak lepas dari perbuatan pria ahli ibadah itu Yang membuat putus asa temannya Untuk menganggapi rahmat Allah SWT yang mahaluas Dan demikianlah kisah pemuda ahli ibadah Yang dimasukkan ke dalam neraka Karena membuat putus asa orang Dari rahmat Allah SWT Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Dan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini Wallahu'alambis sawab Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax